Iya, kembali lagi di channel Enoku. Seperti biasa nih, kali ini kita bakal nyobain game unik lagi. Game yang bakal kita coba kali ini adalah tipikal dari game open world survival gitu lah. Judulnya itu The Far Away Land, atau tanah yang sangat jauh. Untuk genre-nya di Steam, game ini punya genre open world, survival, crafting, sama atmospheric. Jadi kita bisa berekspetasi kalau nanti atmosfer dalam gamenya bisa sangat kita rasakan. Setelah gue liat trailernya di Steam, gue rasa game ini lumayan mirip dengan Stardew Valley. Terus dengan Minecraft mungkin, karena grafiknya kotak-kotak. Tapi kotaknya nggak kayak Minecraft lah, ini kotaknya kecil-kecil, kayak pixel gitu lah. Lalu untuk gameplaynya, nanti kita bisa farming lah, bisa hunting lah, bisa crafting lah, bisa fishing lah. Dan dasar-dasar dari game survival udah ada di game ini. Jadi jangan khawatir lah, bagi kalian pencinta game survival. Dan untuk reviewnya di Steam, game ini dapet review yang cukup positif dari para pemainnya. Oke lah, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, kita langsung cobain aja gameplaynya. Apakah sebagus yang ada di review? Apakah worth it untuk dibeli? Kita langsung di new game aja ya, di play. Lalu new game. Oh, disini kita langsung masuk ke character creation. Cukup lengkap ya. Disini tidak ada pemilihan gender sepertinya. Jadi, kalian mau jadi cewek atau cowok tergantung rambut yang kalian pilih. Oke, disini gue bakal pilih yang simple-simple aja lah. Gue bakal coba karakter cewek gitu. Rambutnya kayak gini oke lah ya. Terus warna rambutnya coklat oke. Hmm, agak merah-merah inilah. Ini oke ya. Lalu disini, oh, karena kita karakternya cewek, gak butuh jengkot ya. Lalu disini ada warna, warnanya lumayan lengkap. Oke lah, kita langsung aja next. Karena kita udah bikin karakternya, kita langsung next. Nah, ini dia. Langsung loading ya. Game ini cukup unik sih, kalau kalian lihat dari grafiknya. Dia bukan kotak-kotak Minecraft, tapi bukan kotak-kotak biasa juga. Lumayan bagus, kalau kita lihat dari grafiknya ya. Disini kita udah masuk ke dalam gamenya. Di depan ada tanda tanya tuh, kalian lihat. Kita bisa interact. Kita baca dulu ya. Oh, kamu disummon sama seseorang ya, untuk menyelesaikan 5 challenge. Kita diteleport sama seseorang gitu. Lalu, apa yang kamu bicarakan? Disini, oh, kamu ikuti aja jalan di depan ini dan kamu akan menemui 5 patung. Kamu harus menyelesaikan semua challenge-nya katanya. Atau kamu akan mati gitu. Oke, kita accept. Kita disuruh maju dan kita akan menemui 5 patung harusnya. Nah, ini dia, 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dimaksud challenge? Coba kita dekati patung yang paling kiri ya. Oh, disini disuruh put potion antidote. Kalau disini, put turtle. Kita disuruh naruh kura-kura ya, atau gimana nih. Disini suruh plaque extract. Jadi, extract dari bakteri gitu. Disini gems. Satu tas gems sama. Disini kita suruh naruh cotton fabrik. Disuruh apa, naruh cotton itu apa, kapas. Oke. Kalau gitu gimana? Coba kita tekan E di salah satunya ya. Oke, kita karena kita baru mulai, gak mungkin kita punya barangnya kan. Oke, gak ada tutorial lagi atau gimana nih? Coba kita ngomong ke dia lagi ya. Oh, disini ada tutorial. Tutorial singkat aja ya. Oh, disini dia kasih tau kalau, kalau kita jalanin quest, kita bisa dapet hadiah. Dan disini hadiah yang akan kita dapatkan bisa berbentuk resep. Dan bisa berbentuk item. Oke. Sf. Lalu, mungkin kita disuruh ke sini. Ini sorry kalau agak ngelag sedikit ya. Soalnya sambil rekaman nih. Oke, karena kita menemukan manusia pertama, tentunya kita bakal bicara kan ke dia. Kita ngomong ke dia. Dan, tentu saja dia kasih kita quest. Disuruh ngumpulin. Kalian lihat item request ya. Berarti kita disuruh ngumpulin 3 grass. 3 rumput. Nice to meet you. Oke. Kita disuruh survive. Jadi, kita coba ikuti questnya dia dulu ya. Kumpulin 3 grass. Masalahnya grass dapetnya dari mana? Apakah kita cuma butuh mukulin pohon-pohon ini? Kita tes ya. Oh, ya. Betul, betul. Kita cuma perlu mukul-mukulin rumput di pinggir jalan. Sampai punya 3 rumput kita butuh. Untuk quest. Oh, ini ada apa lagi nih? Oh, dapet seed juga. Bisa dapet seed kalau kita ngancurin rumput ternyata. Oke, kita pukul lagi dan kita ambilin. Kalau kalian lihat di sebelah kanan atas itu, itu ada kontrol kita ya. Kita tesin satu-satu. Buka inventory, tekan tab. Oh, ini inventory kita ya. Yang mana? Yang ini. Kita sekarang punya portal dan punya roti, punya jar juga. Dan ini rumput kita udah ada 3 ya. Dan di sini blueprint. Oh, untuk crafting berarti. Oke. Karena kita udah dapet 3 rumput, kita balik ke dia lagi. Kita save. Harusnya kita dapet barang. Sepertinya kita udah dapet barang. Nanti kita cek di inventory. Selanjutnya kita disuruh. Oh, disuruh ambil clean water. Eh, disuruh kasih clean water ya. Nanti kita dapet hadiah. Sub. Dan kita dapet resep juga. Oke. Kita lihat petunjuknya. Oke, jadi kita harus bikin water filter katanya. Water filter. Coba kita tekan tab lagi. Oh, di sebelah sini ya. Ada filter. Kita butuh 3 timber. Ini timber seperti kayu ya. Terus grass butuh 3. Dan stone. Stone sama needle thread tadi. Kita dapet hadiah dari quest yang pertama tadi ya. Jadi kita butuh kumpulin 3 grass sama 1 timber. Oke, gue bakal ngumpulin grassnya dulu kalau gitu. Oke, barusan gue udah ngumpulin 3 grass. Sekarang gue bakal ngumpulin apa kayunya. Apakah kita bisa pukul pohonnya dengan bare hand? Oh, bisa. Cuma agak lama. Oke lah, gue bakal ngancurin beberapa pohon. Nanti gue balik lagi. Oke, disini gue udah ngancurin pohon ketiga. Pakai bare hand. Jadi agak lama. Oke, kita langsung bikin filter ya. Oh, pertama kayaknya gue bakal bikin X dulu ya. Eh, enggak lah. Filter dulu lah kalau gitu. Kita, oh, butuh 1 grass lagi ternyata. Gue kelewatan. Sabar ya. Gue ambil grassnya dulu. Disini. Ayo, pukul bagai tangan. Manual. Kalian lihat di petunjuk kontrolnya di kanan atas itu. Kalau kita mau ambil barang di sekitar kita, tekan aja space ternyata. Nanti di radius bulatan itu semuanya bakal ke pick up. Lari, tekan shift. Zoom, tekan control. Nah, control. Kita bisa zoom juga. Selanjutnya ada skill. Coba kita tekan T. Disini ada skill. Ada 3 macam ya. Ada survivor, swordsman, sama archer. Nanti aja kita belum ada poin. Sekarang kita bikin water filternya. Kalau gitu. Water filter. Create. Dimana waternya? Oh, disini ya. Kita coba masukin ke quick bar. Dan kita pasang dong disini. Oke, kayaknya udah oke. Selanjutnya tadi kita disuruh ngambil airnya ya. Ngambil dari sungai. Pakai jar. Pakai wadah. Kalau gitu kita turun ke sungai. Oh, enggak. Ke pinggir sungai aja. Kita tekan E. Dan. Tekan E lagi kah? Oh, enggak. Sekali aja ternyata. Soalnya selanjutnya kita ada. Nggak bisa ambil lagi. Adanya tulisannya drink. Minum. Oke, selanjutnya ngapain? Oh, kita cukup berdiri di sampingnya ini aja ya. Di sampingnya water filter untuk bikin water. Oke, kita bikin water. Satu aja dulu. Karena disuruhnya satu kan tadi. Oh, si dia kok ada disini? Si burung hantu ini ya. Kita coba. Oh, dia kasih petunjuk untuk bikin pure water. Tapi karena kita udah bikin yaudah. Kita ngomong ke orang yang ngasih quest. Kita save. Oke, sepertinya udah berhasil ya. Sepertinya kita udah dapet hadiah harusnya. Mana hadiahnya? Kok nggak ada? Nggak tau lah. Kita lanjut quest selanjutnya ya. Hadiah dari quest selanjutnya adalah. Kita dapet bogan nanti. Resepnya sih. Kita suruh ngumpulin 5 kayu. Kayaknya kita udah ada 5 deh. Iya kan? Kita udah ada 5. Coba kita dekati lagi. Oh, bentar. Kita ikuti petunjuknya. Terus save. Lalu baru kita submit. 5 kayu. Oke, sekarang kita dapat blueprint baru harusnya. Ini dia. Ini penting sih. Nanti kita harus bikin ya. Sama kita harus bikin nettle. Nettle 8 treat ini. Benang. Tujuan gue sekarang mungkin bikin crossbow dulu ya. Tapi sebelum itu gue ambil quest lagi nih. Quest. Disuruh ngapain? If you. Oke. Oh, cuma ngasih tau dong dia. Quest selanjutnya kita disuruh bikin rosehip tea. Rosehip tea butuh cauldron namanya. Oke. Jadi cauldron. Mana cauldron? Oke, disini ya. Kalau kita mau bikin cauldron ini butuh iron igot sama timber. Jadi kita memang butuh banyak timber. Kalau gitu gue bakal nyari kayu dulu ya. Atau timber. Kalau udah dapet gue bakal balik lagi. Oke, karena disini gue udah cukup buat bikin apa? Buat bikin axe. Gue bikin axe dulu ya. Biar cepat potong pohonnya. Gue pindah ke sini dan kita potong pohon. Harusnya lebih cepat. Oh iya, damage-nya jadi 3. Kalau pakai barehand tadi damage-nya 1 kan. Ini sangat memudahkan sih. Namanya aja alat ya. Oke. Kayaknya habis potong pohon ini gue bakal nge-check-in lagi nih. Nge-check-in lagi. Udah ada 7 timber kita. Udah lumayan. Selanjutnya mungkin kita bikin crossbow. Oh, butuh nettle thread. Ini gue bakal cari ya. Gue masih gak tau dapetnya dari mana. Sepertinya dari ini. Coba. Oh iya, namanya nettle. Berarti betul ya. Ini dia nettle. Kita bisa bikin nettle thread ini. Kita bikin semua dan... Kita bikin 1 crossbow lah. Untuk pertahanan diri. Gue bakal pindahin ke quickbar. Lalu pelurunya. Tentu kita butuh pelurunya. Ternyata pelurunya harus pakai grass. Kita potongin grass beberapa lah. Untuk bikin peluru. Dan butuh batu juga tadi ya. Kalau gak salah. Kalau gitu kita terpaksa harus bikin itu juga. Apa? Pick X. Mana pick X? Pick X kita udah bisa bikin ya. Bentar. Butuh peluru. Oke, coba kita tes. Oh, sekali bikin dapet 5 peluru. Coba gue bakal tes crossbow-nya ya. Waduh, malam makin gelap ternyata. Ini bisa tidur atau enggak nih. Coba gue cek. Apakah ada tempat tidur di sini? Oh, ini shelter. Butuh 5 timber sama 8 grass. Gue bakal ngumpulin dulu. Nanti gue bakal balik lagi. Oke, tadi gue udah keliling-keliling. Buat ngumpulin bahan untuk bikin shelter ini. Akhirnya gue dapet juga. Malamnya di game ini gelap banget. Serius. Kalian lihat. Gila, gelap banget kan? Oke, gue bakal taruh shelter-nya di sekitaran sini. Terus kita tidur. Hah? Kok enggak bisa? I don't want to sleep anymore. Tuh kan. I don't want to sleep anymore. Berarti kita enggak bisa tidur atau gimana nih? Apakah di game ini kita enggak bisa skip time? Waduh, kalau gitu gelap-gelap gini gimana mau jalan anjir? Enggak kelihatan apa-apa. Oke lah. Mumpung lagi malam ini. Kalau record kan terlalu gelap nih ya. Makanya gue bakal nyari barang-barang dulu. Nanti gue bakal balik lagi. Gue bakal nyari bahan dasar aja lah. Biar nanti enggak perlu bolak-balik nyari lagi ya, oke? Waduh, bukan cuma malam. Tapi juga hujan nih. Kalian lihat. Lagi hujan. Terus jadi sangat nge-lag nih gamenya pas hujan. Tapi gue tadi pas lagi keliling-keliling gue nemu rumah nih. Satu rumah di depan ini. Kalian lihat. Tadi kita kan awalnya mulai dari sini. Terus tadi pertama kita jalan ke bawah sini kan. Tapi pas gue lagi explore, gue explore ke atas. Ke rumah ini. Jadi gue ketemu satu rumah. Gue bakal coba masuk aja lah ya. Ini kalau agak nge-lag tolong dimaklumi. Ini sambil hujan kok berat kali gamenya. Gue bisa intrek sama dia. Oke. Dia tukang kopi atau apa nih. Namanya The Coffee Lord. Oke. Jika kamu ingin belajar bagaimana menjadi blacksmith. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah. Buat diri sendiri. A smelter. Dia bilang. Oke. Smelter. Resep. Jadi kita dapat resep untuk bikin smelter katanya. Kan kalau kita mau bikin cauldron ini. Untuk misi pertama kita. Kita butuh smelter nih kayaknya ya. Atau apa ini. Dan sekarang. Dan butuh iron juga. Dan sekarang kita udah bisa bikin smelter. Smelter itu untuk melelehkan. Jadi untuk bikin iron mungkin. Untuk bikin besi. Bahannya kita kurang 4 stone. Stone ya. Atau stone lah. Bacanya. Oke. Udah mulai pagi lagi nih. Kalau kalian lihat ya. Udah mulai terang lagi. Kalau gitu mungkin gue bakal nyari stone dulu. Dan sebelum itu. Tadi di inventory kita ada portal nih ya. Gue penasaran fungsinya untuk apa. Karena kita dikasih 3. Kita bakal taruh disini 1 kali. Biar gak usah bolak-balik terlalu jauh. Mau kesininya. Waduh nge-lag banget gila. Oh pas gue lagi jalan nih. Tiba-tiba ketemu tanaman kayak gini nih. Ini sepertinya mirip dengan resep kita ya. Resep yang ini. Rosehip. Bentuk tanamannya mirip kan. Kalau kalian lihat. Gue zoom nih. Mungkin kalau kita potong ini. Kita bisa dapetin rosehip itu. Kita tes. Tuh kan namanya juga rosehip. Ini dia. Rosehip. Jadi kita udah ada rosehipnya. Kita butuh water. Water gampang lah ya. Sama apple flower. Ini gue bingung nih. Apa kita harus nyari pohon apple atau gimana nih. Kalau ini rose flower. Oh rosehip itu yang belum mekar. Kalau rose flower itu yang udah mekar mungkin ya. Gue gak tau juga sih. Kalau ini apa? Rosehip juga kah? Oh ini rosehip juga ternyata. Dan disini banyak netel. Oke gue bakal ngambilin dulu lah ya. Sambil gue nyariin batu dan rose flower. Eh dan apple flower sorry. Nanti gue bakal balik lagi. Oh ternyata ini kuburan nih. Kalau kalian lihat. Terus disana ada kayak zombie atau apa tuh. Gue gak tau ya. Untuk awal-awal kita kayaknya gak dekati dulu lah. Terlihat mengerikan soalnya. Takutnya mati nanti kan. Kalian lihat di sebelah kanan bawah. Karena tadi hujan. Kita kehujanan dan kita sakit. Gue gak tau gimana nyembuhin sakitnya. Serius. Nah gak tau lah. Kita tetap go aja. Kita tetap jalan aja. Oke setelah gue jalan beberapa lama. Gue lihat sesuatu yang mirip dengan apple flower. Kalian lihat. Bentuknya kayak pohon ada bunganya kan. Nah tuh dia drop apple flower juga. Berarti betul nih. Dari apple tree namanya. Pohon apple bisa drop apple flower. Jadi bahan untuk bikin rosehip kita tinggal kurang water. Sama kita harus bikin quadron ini. Oke kayaknya agak susah sih. Soalnya kita butuh. Kita butuh iron. Oh itu ya iron. Kalau kalian lihat di atas. Iya kayak benda yang bisa di mining. Oke itu nanti gue temuin cara naik ke atasnya aja lah. Jadi karena apple flower gue udah dapet. Gue bakal nyari batu. Dari tadi kok susah banget nemuin batu di game ini. Hmm. Oke lah gue bakal balik lagi kalau udah nemu batu. Nah ini dia batu. Akhirnya ketemu juga setelah sekian lama ya. Ternyata batu cukup rare. Atau salah tempat tadi kita nyarinya. Makanya gak dapet-dapet. Nah itu batu lagi tuh. Oke sepertinya habis kita mecain batu ini kita balik ke tempat awal tadi ya. Untuk bikin smelter. Di sana tuh tempat awal kita. Turun dulu dan ke arah sana. Oke turun ke sini. Wih dih masih nge-lag kali ya gamenya. Kita bakal bikin smelternya di sebelah sini berarti. Mana? Ini dia. Create. Dan gue bakal pasang smelternya di sini lah. Oke sekarang apa? Put koal. Koal? Koal bikinnya pakai. Oh butuh campfire. Jadi gue bikin campfire sekalian kalau gitu. Game ini kayak tutorialnya gak terlalu banyak ya. Kita harus nemuin barang-barangnya secara mandiri. Oke kalau kita put timber mungkin jadi koal ya nanti atau gimana. Oh kita di sampingnya kita bisa bikin koal. Gue bikin satu aja dulu. Oh sekarang koal kita ada empat ya. Dan ini smelter. Oke. Dan kita tadi di misi-misi ini kalian lihat di sebelah kiri atas. Kita disuruh ambil. Eh disuruh kasih dia tiga ion ya. Tiga ion bar. Berarti kita harus bikin di sini. Tadi kan dia ada kasihin tiga ion igot namanya. Mana? Ini dia. Dia kasih satu ding satu ion igot. Kita harus bikin jadi ion ore. Kita create. Harusnya udah jadi ya. Sekarang kita balik ke orang tadi. Oh tadi kan di samping rumahnya gue ada kasih teleport ya. Jadi coba sekarang gue pasang teleport lagi satu di sini. Apakah bisa langsung teleport ke sana? Nah kalau bisa sih gampang ya jadinya. Sepertinya bisa nih. Gue tekan teleport. Oh ini sangat berguna ya teleport ini. Cuma gue masih belum tahu bahan pembuatannya apa. Ini kan tadi kita ada tiga karena awal-awal dikasih. Oke. Kita masuk ke rumahnya. Kita submit. Accept. Kita harusnya dapat resep lagi. Resep dari. Oh enggak enggak. Sorry. Kita dapet hadiah apa nih abis ini? Apakah. Oh kita dapet ion ore. Tiga. Mantap. Selanjutnya. Di sini kita disuruh cari glass. Waduh. Glass atau glass nih. Disuruh cari kaca. Coba kita ngomong lagi ke dia sekali. Kurang jelas tadi gue bacanya. Glass can be obtained from glass irises. Apaan itu? Gue enggak tahu. Glass irises itu apaan. Gue enggak tahu dah. Yang penting kita udah ada tiga ion apa. Ion ore ini. Kita jadiin. Nih rencana gue pertama ion ore ini gue smelt dulu. Jadi ion. Jadi ion bar kan. Jadi ion igot. Abis itu gue bakal bikin. Ini. Cauldron. Okay. Oke kalau gitu gue bakal balik lagi ke tempat awal ya. Udah mulai tertata rapi nih tempat-tempat kita. Pertama kita bikin ion igot dulu. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Udah kan. Sekarang kita bikin quadron. Nah ini dia. Tapi harus di samping tempat yang namanya. Apa ini? Ini tempat apaan? Kita belum ada resepnya ya. Berarti mungkin kita harus nyelesaikan misi yang di kiri atas itu tuh. Yang working with glass. Kita harus nemuin iron. Apa? Glass iris. Jadi barusan karakter kita mati kalau kalian lihat. Oh. Jadi kalian lihat di kiri bawah itu. Kita punya lima kristal. Jadi kita punya lima kesempatan hidup ya. Kita udah mati sekali. Oke lah gak apa. Tadi karena sakit soalnya matinya. Jadi sekarang kita harus nemuin glass iris. Gue bakal balik lagi kalau gue udah ketemu ya. Barang apaan itu gue juga gak tau ya. Di sini gue nemuin tumbuhan baru lagi nih. Kalau kalian lihat. Gue tekan control. Kita cek ya namanya apa. Kita pukul. Oh ini namanya stone iris. Oh ini stone iris. Berarti nanti ada namanya glass iris. Berarti bentuknya tumbuhan juga ya. Kalau kita lihat dari ini. Harusnya stone iris itu bentuknya tumbuhan juga mirip. Sorry sorry. Harusnya glass iris itu bentuknya tumbuhan juga mirip dengan stone iris ini. Oke berarti pencarian kita akan lebih mudah harusnya. Ini apa? Ini stone iris lagi ya. Oh iya. Oke gue bakal balik lagi kalau ketemu glass irisnya lah. Oke setelah gue jalan agak lama nih. Di map itu di bagian sekitaran mana kita? Di sinian. Ini kan tadi tempat kita. Tempat utama kita dan mapnya di sekitar sinian. Gue nemuin glass iris kalau kalian lihat. Tuh kan kita dapet glass. Di sana ada juga. Waduh nge-lag banget. Oke disini ada glass iris juga. Ternyata di sekitar sini ada banyak nih kayaknya. Berarti game ini ada semacam kayak environment-nya sendiri ya. Misalnya di area A itu ada batu. Di area B ada glass iris. Di area C ada stone iris kayak gitulah. Oh ini tumbuhan baru lagi nih. Kita cek apa ini. Color flower seed. Mungkin nanti berguna ya. Gue nyari glass irisnya juga lagi. Oh disitu ada. Disitu ada fox. Coba kita tembak ya. Bentar gue bakal bikin pelurunya dulu. Pasti berguna sih nanti dagingnya atau kulitnya gitu. Jadi gue bakal bikin dulu pelurunya udah 20. Oke kita habisin aja timber kita. Coba kita pakai ininya ya. Crossbow kita. Kita dekati. Coba kita tembak. Waduh gak kena. Oke sambil lari. Sambil lari. Waduh waduh waduh. Gue sambil tekan shift nih ya. Biar bisa lari cepat. Biar gak kekejar. Wah ini mantep sih crossbow. Waduh. Eh anjir. Sekarang malah dikejar sama laba-laba. Lebih bahaya lagi. Foxnya balik ke tempat semula lagi. Jadi dia ada area yang dia jaga ya sama foxnya. Eh bahaya banget. Hampir mati. Oke satu fox lagi ya. Kita jangan lari ke arah laba-laba itu. Kita harus lari ke arah yang lain. Oke gue tembak lagi foxnya. Sambil gue tekan shift nih gue mundur. Biar selamat. Wow 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 wow. Sudah mendekat. Oh dia balik lagi. Kita kejar lagi. Untuk awal-awal ya ginilah. Hit and run ya. Strategi kita. Soalnya masih belum ada armor dan lain-lain. Oke bisa dilihat disini. Kita tadi udah dapet glass iris ya. Eh kita udah dapet glass sorry. Sama kita dapet daging dari bunuhin fox. Sama tadi harusnya kita dapet apa tuh. Dapet kulit. Mana kulit. Harusnya kita dapet kulit gak sih. Oh ini dia. Leder. Disini kayaknya makanan kita udah mau busuk. Kita makan aja ya. Soalnya lagi lapar juga nih. Gimana cara makannya. Coba kita gedrek kesini. Dan klik kiri. Gak bisa. Klik kanan. Oh cara makannya itu kita ke. Taruh dulu itemnya di quick bar. Lalu kita klik kanan. Gue nyari glass iris lagi ya. Gue ngumpulin sampai mungkin 10. Nanti gue bakal balik lagi ya oke. Oke disini gue udah berhasil ngumpulin. 12 glass. Mari kita smelt. Perlu di smelt atau enggak ya. Oke ini gak perlu. Kita sekarang balik ke yang ngasih quest kita ya. Nanti gue bakal balik lagi kalau udah nyampai. Oke setelah gue teleport. Gue nyampai di rumah yang ngasih quest. Kita submit ya. Resep. Kita dapat. Resep buat jar sama mini force. Oh ini dia. Ini dia alat yang kita butuhkan untuk. Ini alat yang kita butuhkan untuk itu ya. Untuk bikin quadron ini nih. Kalian lihat. Tapi sekarang kita kekurangan iron ingot sekarang. Waduh inilah nyarinya susah nih. Tadi gue kayaknya ada ketemu. Di atas bukit ya. Nanti kalau gue udah nyampai di bukitnya. Gue bakal balik lagi. Oke setelah gue keliling-keliling nih. Akhirnya gue ketemu juga jalan menuju atas bukit. Ada tangga ini ternyata. Lalu kita harusnya ke sebelah sana ya. Jalan ke sebelah sana untuk ketemu dengan iron ingot kita. Bukan iron ingot si batu yang mengandung iron. Mengandung besi. Oke nih setelah gue jalan agak lama. Akhirnya gue ketemu juga. Lokasinya di sekitaran sini ya. Gue ketemu iron apa batu yang mengandung iron sepertinya. Suspek pertama. Nah namanya iron ore kan. Berarti kita mukul ini harusnya kita dapat iron juga. Kita tes. Nah dapet nih. Dapet iron ore. Tiga. Mayan ya. Dan kita ngancurin batu. Dua batu lagi nih. Ada dua batu lagi. Kita ngancurin semualah. Jadi iron ini sepertinya lumayan langka nih di game ini. Kalau ada iron berarti nanti harusnya ada gold juga ya. Silver lah gold harusnya ada juga. Oh. Hancur peralatan kita. Kita create lagi yang baru. Dan drag lagi ke sini. Pantes kok tambah pelan. Mukulnya kan. Oke. Karena iron ore udah dapat. Kita coba jalan ke mana lagi nih. Gue kepingin balik sih. Tapi kayaknya gue jalan ke agak atas sini. Gue penasaran. Mumpung udah sejauh ini kan. Mumpung udah sejauh ini. Gue sekalian explore bagian atasnya aja. Kalau kalian lihat di sini. Ada danau ya. Danau yang kayaknya. Warnanya ungu. Kayaknya beracun atau gimana. Gak tau lah. Biasanya kan ungu-ungu gitu di game-game itu racun ya artinya. Dan di sini masih ada banyak nih lumayan. Masih banyak iron ore. Ternyata di atas sini tuh memang tempat spawnnya ya. Dan ini ada apa nih? Coba kita lihat. Oh ini stone. Oke. Nah gue lihat ada jalan lagi di depan sana. Gue bakal turun coba. Habis ini. Dan ada bangunan tuh. Kalau kalian lihat. Ini bangunan apa? Sekalian kita explore lah ya. Oh belakangnya ada kayak ini. Kayak perkebunan kalau kalian lihat. Jadi kemungkinan orang ini adalah petani atau gimana. Coba kita masuk. Greetings my young soul. How can I help you? Oh. Jadi dia kasih kita quest ternyata. Dia kasih kita quest. Questnya apa tadi? Ngumpulin. Lima ini. Lima koal ya. Waduh. Karena rumah kita terlalu jauh. Terpaksa kita pakai teleport aja lah dari sini ya. Kita pasang teleport rumahnya nenek ini. Bentar bentar. Ini bukan depannya. Kita di depannya aja. Di sekitaran sini. Boleh lah ya. Kita intrek. Waduh ini teleportnya yang mana ya? Ini yang pertama mungkin. Gue gak tandai. Gue gak ubah apa bentuknya soalnya. Nah ini baru betul. Kita disuruh bikin koal ternyata. Oke. Kita bikin koal butuh berapa lagi? Kita bikin dua lagi ya. Biar lima. Oh udah sembilan koal kita. Jadi kita coba ketemu grandma itu atau gimana? Oh. Enggak. Kita ini dulu aja. Kita bikin besinya. Kita bikin yang banyak. Nah ini kayaknya 10 udah cukup banyak ya. Sekarang gue bakal bikin koal drone-nya dulu kali. Oh tapi kita butuh ini. Dan ini. Butuh smelter. Oke. Kita harus dekat ke sini dan. Oke. Harusnya kita bikin mini forgenya. Jadi ya. Setelah jadi kita pasang dong. Seperti biasa. Oke. Kok gak bisa? Oh. Harus di atas api unggun ternyata. Oke. Oke. Kalau gitu kita harus bikin api unggun lagi dong satu. Nanti aja lah ya. Setelah itu kita bikin koal drone-nya. Oh. Butuh timber. Aduh. Butuh kayu malah. Gue cari kayu bentar ya. Oke. Malah hujan lagi ya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah itu. Itu ada tanda kalau baju kita basah. Jadi di game ini baju kita bisa basah dan bisa sakit juga. Cukup hardcore ya survival-nya itu. Tadi gue udah nyari timber nih. Kalian lihat. Ada 17. Mari kita bikin. Bikin koal drone ini ya. Koal drone. Bukan koal drone. Sorry. Oh enggak enggak. Kita harus dekat kesini ya berarti. Nah. Akhirnya kita bisa bikin koal drone kita ini. Setelah itu. Kita letakkan. Kita taruh. Sepertinya butuh. Butuh ini lagi ya. Butuh apa? Api unggun lagi. Oke. Sama kayak tadi alat itu. Alat sebelumnya. Butuh api unggun di bawahnya. Dan. Kita pasang quadrown-nya. Oke. Ternyata betul. Foot timber. Untuk nyalain. Dan. Akhirnya. Kayaknya kita udah bisa bikin. Oh belum. Kita butuh water. Sorry. Gue malah lupa. Water. Berarti kita harus ke dekatan sini. Kita bikin satu water. Oh ini jar. Ini water ya. Kita bikin dua water lah. Terus kita balik ke. Quadrown ini. Akhirnya misi panjang kita selesai juga. Untuk bikin rosehip tea. Untuk bikin teh ini. Ini dia. Mari kita submit ke dia. Anda memberi. Misi yang ber. Apa ya. Yang sangat sulit. Oke. Sepertinya sudah. Dan misi selanjutnya ngapain. Oh kita dapat. Dapat apa. Dapat resep ya. Udah gak ada misi lagi. Di dianya. Mari kita balik ke si grandma. Mungkin yang ini. Kita langsung teleport ke grandma aja. Karena kita udah ada. Lima koal sama. Ada nettle juga kita. Tuh. Dia di kiri atas ya. Namanya grandma. Nenek. Oke kita buka. Dan. Ya. Saya sudah mendapatkan ya grandma. Mari kita resep. Oh. Kita dapat resep nih. Ini dia. Akhirnya kita sudah bisa bertani. Sepertinya di game ini ya. Setelah kita menyelesaikan beberapa misi. Akhirnya kita bisa bertani juga. Oh. Di sini ada burung hantunya lagi. Oh. Dia ngajarin cara bertani. Kita tes. Kita tes di sini lah. Habis gue ngetes bertaninya. Kayaknya kita akhiri aja gameplaynya ya. Soalnya udah agak lama nih. Pertama gue bakal bikin. Dua alatnya dong pastinya. Stone apa. Rack sama shovel. Terus gue tarik ke sini. Satu dan dua. Tadi kalau burung hantunya bilang. Kita pakai shovel. Lalu kita pakai rack juga nih. Habis di shovel di rack. Biar rata katanya. Tuh kalau kalian lihat. Sorry. Gue lupa zoom ya. Coba kita tes shovel lagi sekali lagi ya. Biar kalian lihat. Pertama kita shovel dulu. Ganti ke shovel. Kita shovel. Nah nanti kan jadi lubang kayak gitu. Terus kalau kita pakai rack. Mana racknya. Kok susah kali. Kita pakai rack. Nanti jadi rata. Kayak gitu. Oke sekarang kita ada biji apa. Kita coba tanam ya. Biji yang kita punya. Oh iris ini ternyata tadi kita ngancurin. Kita bisa dapat bijinya juga. Coba god rack ke sini. Kita tanam. Kalau bisa berarti kita gak usah susah-susah nyari lagi. Tinggal tanam aja ya. Oke kita tanam di sini. Hmm kok gak bisa. Sabar ya. Atau kita gak perlu pakai rack. Kita tes ya. Kita pakai shovel aja coba. Shovel aja. Kita bikin lagi shovel aja. Terus kita langsung tanam. Apakah bisa? Nah ini glass iris kita. Oh. Ternyata kalau semacam tanaman besar gini. Gak perlu dipakai rack lagi ya. Maksudnya gak perlu diratain lagi tanahnya. Oke lah. Karena kita udah main sekitar. Waduh 30 menit lebih nih. Udah pasti ya. Dan kita udah nyobain konten kayak tadi hunting. Kita ada hunting fox kan. Ada hunting apa tuh? Rubah. Lalu kita ada crafting. Lalu kita ada farming nih. Barusan kita farming kan. Terus kita ada nyari-nyari barang gitu kan. Forging. Kita ada bikin alat lah. Crafting lah. Dan kita udah nyoba-nyoba. Apa? Elemen-elemen survival di game ini. Kayaknya gue akhiri aja gameplay dari. The Far Away Land kali ini. Untuk kesimpulannya. Menurut gue game ini termasuk game yang sangat lengkap ya. Paket lengkap. Untuk game survival ini dia dasar-dasarnya udah ada. Dan game ini juga punya keunikan. Contohnya kayak untuk dapetin glass, kaca sama kita dapetin batu. Kita bisa dengan cara tanam-tanaman. Kan cukup aneh kan. Cukup unik dibandingkan game lain. Game lain kan kalau mau dapetin batu yang pecahin batu. Kalau di game ini bisa dapetin batu dengan cara tanam-tanaman. Mantap ya. Sangat magical sekali. Dan untuk kesimpulannya menurut gue. Game ini udah cukup lengkap lah ya. Tadi gue udah bilang. Dan cukup worth it untuk dibeli. Nah. Karena kita udah bahas kelebihannya. Untuk kelemahannya menurut gue nih. Game ini agak kurang optimis sepertinya. Mungkin karena masih early access ya. Masih agak nge-lag-nge-lag gitu lah gamenya. Padahal harusnya game beginian kan ringan. Tapi di PC gue lumayan nge-lag nih. Lalu. Untuk sistem tidurnya. Di game ini gue cukup. Apa ya. Ini jadi poin minus yang cukup besar. Di game ini kita gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Kalau kita gak capek. Jadi pas malam itu. Kita. Kita gak bisa tidur loh. Gak bisa skip time gitu. Gak bisa skip ke pagi. Jadi kita harus nungguin di malam yang gelap gitu. Kan males kan. Gak bisa nyari apa-apa. Kelemahannya itu kita gak bisa skip time. Sama. Agak nge-lag sedikit. Kurang optimis. Kayaknya gitu aja sih kesimpulannya. Oke lah. Sekian gameplay dari The Faraway Land kali ini. Jika ada game lain yang ingin kalian rekomendasikan gue untuk main nih. Kalian bisa tulis aja langsung di komen. Mungkin next game bakal gue coba mainkan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.